Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas Yang akan terjadi teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Di akhir bulan Juni Tahun 2022 ini Nah seperti apa sih yang akan terjadi Di akhir bulan Juni Tahun 2022 Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah yang akan terjadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Di akhir bulan Juni Tahun 2022 Di poin yang pertama Sebisa mungkin Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu di fase akhir ya Atau di fase tujuh hari terakhir Sebisa mungkin Kamu harus menghindari Berbagai macam Kesalahan-kesalahan Dan juga Kecerobohan-kecerobohan Yang ada Di dalam diri kamu Teruntuk teman-teman yang memiliki Di fase tujuh hari terakhir Di fase tujuh hari terakhir Di bulan Juni Tahun 2022 ini Usahakan teruntuk teruntuk Memiliki Kenapa Kenapa Di sini ketika kamu tidak bisa mencintai diri kamu sendiri Bagaimana bisa Kamu mencintai orang lain Di dalam posisi hubungan asmara Karena ya setidaknya Di fase Akhir Bulan Juni Tahun 2022 ini Teman-teman Arias Bakal bertemu Dengan orang-orang baru Yang akan mendekat Kepada diri kamu Tetapi ya Jangan terlalu terburu-buru Untuk Membuka hati Ingat Luka kamu belum sembuh Kamu belum sempurna Di dalam mengeringkan luka Di dalam hal yang sebelumnya Terutama bagi kamu yang jumlah ya Tetapi bagi kamu yang Sudah memiliki pasangan Di sini saya sampaikan Di fase tujuh hari terakhir Di bulan Juni Tahun 2022 ini Ya hindari Hindari masalah-masalah Yang bisa saja memicu Terjadinya pertengkaran Ataupun konflik Yang ada di akhir Bulan Juni Tahun 2022 ini Karena ya Kalau kita berbicara Soal konflik Kita berbicara Soal posisi permasalahan Yang terjadi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Arias Di sini memang ya Terkadang Kesalahan-kesalahan itu Selalu dilimpahkan Kepada kamu Meskipun ya Teman-teman Arias Tidak salah Tetapi ya Seolah-olah Memang pasangan kamu Selalu menyalahkan kamu Sehingga ada rasa sakit hati Yang terjadi Di dalam hubungan asmara Yaitu memang adalah Resiko Konsekuensi Yang memang harus kamu terima Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Karena ya Dinamikanya Secara posisi hubungan asmara Ya dari bulan-bulan Yang lalu pun Juga seperti itu Yang memang terjadi Tetapi yang luar biasa Adalah kesabaran Teruntuk teman-teman Arias Secara posisi hubungan asmara Meskipun ya Kamu disakiti Berkali-kali Tetapi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Arias Kamu masih bisa menjaga Keseimbangan Di dalam hubungan asmara Dengan tidak terlalu emosional Ketika menghadapi Beberapa hal yang kurang nyaman Di dalam hubungan Asmara kamu Dan kemudian Di sisi yang lain Terkait dengan Posisi keuangan Terkait dengan Posisi keuangan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Arias Ya Disini saya sampaikan Memang kamu berada Dalam satu fase Ataupun kamu berada Dalam satu Kondisi Yang bisa kita katakan Oke lah Cukup baik Terkait dengan apa Yang memang terjadi Di dalam kondisi Keuangan kamu Karena ya di fase 7 hari terakhir Tahun 2022 ini Kamu berada Dalam satu fase Yang cukup bagus ya Terkait dengan Posisi keuangan kamu Apalagi ketika Posisi kamu sudah Berumah tangga Disini saya sampaikan Ketika sudah menikah Halo ya Bagi yang sudah menikah Disini ada Recik-recik Yang memang terbuka Yang memang diakibatkan Karena pernikahan kamu Tetapi ya Seandainya kamu Belum menikah pun Di fase terakhir Bulan Juni Tahun 2022 Ini juga ada Recik-recik yang baik Dan juga recik-recik Yang luar biasa Yang bakal kamu dapatkan Di fase 7 hari terakhir Bulan Juni Tahun 2022 Ini Karena ya memang Recik yang diterima Di akhir bulan Juni ini Bervariasi Dan juga beragam Bukan hanya Soal materi saja Tetapi Juga ada recik secara Non materi Yang bakal dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Tetapi yang terpenting adalah Kondisi recik materi Bisa terjaga dengan baik Dan juga kondisi Non materi Masih bisa kamu terima Dengan baik juga Di fase 7 hari terakhir Di bulan Juni Tahun 2022 Ini Tetapi Disini saya Wanti-wanti Dan untuk Teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu juga harus Lebih hati-hati lagi Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada pengeluaran-pengeluaran Yang nantinya Malah bisa menimbulkan Beberapa permasalahan Dalam kondisi Keuangan kamu Jadi ya Kendalikan posisi Pengeluaran kamu Dengan sebaik-baiknya Jangan sampai Ada beberapa Kesalahan Jangan sampai Ada beberapa Permasalahan Yang nantinya Malah bisa mengakibatkan Terjadinya masalah-masalah Yang ada Di dalam Posisi Keuangan kamu Jadi ya Kebutuhan Kemudian Keinginan Yang terkait dengan Pengeluaran Juga harus Diperhatikan Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Di poin yang terakhir Terkait dengan Usaha dan juga Bekerjaan Ada kerja keras Yang memang Bisa kamu lakukan Di akhir Bulan Juni Tahun 2022 Ini Jadi ya Sebisa mungkin Masalah apapun Yang memang terjadi Di akhir Bulan Juni Tahun 2022 Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kamu akan selalu Berusaha Selalu berupaya Untuk menyelesaikan Masalah-masalah tersebut Dengan Sebaik-baiknya Sehingga Teruntuk teman-teman Aries Di dalam Posisi usaha Di dalam Posisi pekerjaan Kamu bisa menuntaskan Dan juga Menyelesaikan masalah Yang terjadi Dengan cukup baik Meskipun tidak Menutup kemungkinan Di fase 7 hari ke depan Di akhir Bulan Juni Tahun 2022 2022 ini Juga ada Beberapa potensi Masalah baru Yang muncul Tetapi kamu berani Untuk menghadapi Itu semua Dengan sebaik-baiknya Jadi ya inilah Kemungkinan-kemungkinan Besar yang bakal terjadi Di akhir Bulan Juni Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Ada hal yang baik Jadikan sebagai Motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai Bentuk Kehatian Resonet Tidak Resonet Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman Aries Kalian Bisa saja Ini relate Cocok dengan Teman-teman Aries Ataupun Bisa kebalikannya Dari apa yang Dirasakan oleh Teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Tetap sukses Selalu untuk teman-teman Aries Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Joy Hadi Diningrat Rahayu Sagung Demadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa